Agar tidak ada lagi ribuan kursi kosong mudik gratis yang terbuang, Kementerian Perhubungan bakal menerapkan sanksi bagi pemudik nakal. Jika ada yang mendaftar lebih dari satu tempat, siap-siap saja nomor induko pendudukannya akan di blokir. Ancaman pemblokiran NIK diterapkan berdasarkan hasil evaluasi angkutan mudik gratis tahun lalu. Pasalnya, banyak pemudik yang mendaftar lebih dari satu moda transportasi. Sementara, saat jadwal keberangkatan tiba, terdapat lebih dari 1.500 kursi kosong. Pemblokiran NIK bertujuan agar pemudik nakal tidak dapat lagi mengikuti program mudik gratis. Untuk mencegah banyaknya kursi kosong terbuang, Kementerian Perhubungan nantinya juga akan memberi notifikasi kepada calon pemudik yang telah mendaftar. Kementerian Perhubungan mencatat sejauh ini telah ada 58.000 lebih calon pemudik, serta hampir 18.000 sepeda motor yang mengikuti program mudik gratis 2024. Jumlah itu akan diberangkatkan melalui moda transportasi bus, kereta api, hingga kepal laut. Ternyata ada 1.500 orang yang datang di penyelenggaraan. Nah ini jadi juang tahu bahwa masyarakat kita pun kurang menanggai. Ini mungkin perlu penekanan ke kita sendiri bahwa kalau sudah datang di satu tempat, ya beri keserahan ke lain-lain, dia tidak akan datang di satu tempat. Sementara itu, dua pekan jelang lebaran sebanyak lebih dari 530.000 tempat duduk kereta api jarak jauh yang disediakan PT KAI Daop 1 Jakarta telah ludas terjual. Ribuan tiket itu untuk jadwal keberangkatan tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Sedangkan untuk puncak arus mudik lebaran diprediksi akan terjadi pada tanggal 8 April atau H-2 lebaran dengan volume mencapai 40 ribuan penumpang. Kenanti begitu, PT KAI Daop 1 Jakarta mengaku masih menyediakan sebanyak 431.000 lebih tempat duduk bagi calon penumpang yang belum kebagian tiket kereta api untuk mudik ke kampung halaman. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.